Assalamualaikum Jumpa lagi di channel Umi Malik dan Yusuf Kali ini Umi Mau buat cemilan Buat anak-anak Yaitu cemilan Bolu Bolu yang dipanggang Dengan panggangan jadul Panggangan ini warisan Dari orang tua Umi Yang semoga Mengalir amalnya dan semoga dia selalu Berada di sisi Allah Karena dia sudah berada di sisi Allah Ini dipanggang menggunakan Cup kecil ini Jadi ekonomis Dan lucu serta higienis Apa aja bahannya Dua butir telur Satu bungkus Panili Atau kalau disendek Satu sendok Lalu ada Cupnya Dan ini ada Seres 6 sendok Dan coklat batangan Di risalus Juga 6 sendok Ini dia coklat batangannya Dan ini kejunya Nanti kita bikin Tappingnya Dan bulben 6 sendok juga Ada tepung terigu Ada air hangat 6 sendok Ada susu kental manis 6 sendok Dan ada gula putih 6 sendok Jadi serba 6 sendok Kita mulai aja Pertama Pertama Terlunya Kita pecahkan Lalu kita Kocok lepas Ini buat seperti ini Jadi bagi yang tidak punya Mixer Tapi memang buat Bisa dilakukan dengan kocok lepas Tapi kalau Kocok lepas Boleh juga Membunyakan Mixer Dibar itu Kita masukkan Gula putih 6 sendok Kocok lepas Terima kasih Udah berkunjungi channel ini Semoga mitra-mitra sukses semua Selalu Dalam lindungannya Dan tidak kurang suatu apa-apa Sudah itu Kita masukkan Coklat batangnya Paneli Kita satukan Lalu kita masukkan Air hangat 6 sendok Kita masukkan Kita masukkan Sisi 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 6 sendok Boleh coklat Boleh putih Kita suka Phaman Masukkan Jar tussen Asalkan Sesukkan Terima kasih Masukkan Kita masukkan Bumpen Ini Bumpennya Udah cair Yang dalam Aגם Kulkas mi Suhu lalu kita satukan sampai merata ya bun selalu bluebandnya kita buat dicairkan dulu lebih mudah mungkin ya bun ya tadi umi belum dicairkan supaya dia lebih berasa lebih rasa seperti itu kalau pakai bluebandnya tidak dicairkan dia lebih berasa bluebandnya waktu terkunyah lalu kita masukkan tepungnya tepungnya tadi 6 sendok juga ya bun kita satu porsi ini kita buat serba 6 sendok kita buat makanan sendiri lebih ekonomis dan lebih higienis pastinya karena untuk menjaga kesehatan suami kita anak-anak dan keisi rumah kita dan kalau cerita hemat lebih hemat juga kalau kita buat karena kita buat satu porsi itu jadinya lebih banyak itu kalau kita beli satu porsi ya cukup satu porsi itu aja kita makan satu porsi yang jadi dengan satu porsi bahan hasilnya pasti berbeda lebih banyak satu porsi bahan timbang satu porsi kita beli sudah jadi makanan ya itu kita panaskan panggangannya dan kita coba cetak jadi bolu ini bisa dipanggang dan bisa dikukus bun kemarin Umi juga buat dipanggang sedikit dan dikukus sedikit untuk anak-anak lebih suka dikukus kalau Umi lebih suka dipanggang nanti kita buat juga yang dikukus oke kita ambil satu sendok aja kalau mau lebih rapi pakai ini ya bun apa plastik segitiga ya bun tapi Umi rasa lebih simple seperti ini jadi oke oke coklat batang dan teresnya itu sudah ada di dalamnya jadi Umi nggak pakai lagi topping coklat tapi nanti pakai topping keju kita siap lalu nanti kita habiskan semua adonan ya bun kita masukkan dulu kita masukkan dulu yang ada dan kita sedih sedikit keju diatasnya supaya lebih nikmat dan anak-anak pastinya lebih suka kalau Bunda mau taruh coklat cip kalau Bunda mau taruh coklat cip seris warna mungkin lebih menarik boleh juga ini cuma memasukkan keju sebagai toppingnya karena di dalam sudah ada seris dan coklat batang kita nantikan ya bun kita masukkan ke dalam ini dia hasil yang sudah jadi tadi bolu yang dipanggirang dengan polongan jadu itu soalnya ini karena ada telur dan ada bubeng serta keju dan ini yang dikukus dengan kukusan itu masih ada juga yang dikukus hasilannya lumayan nikmat sehat sedap mantap baik mitra sukses kalian Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh yang dikukus yang dikukus yang dikukus